Ketidakadilan, maka injustice for all, keadilan untuk semua istri, karena menikah yang keempat, masih muda, dan perawan, maka disini bisa condong. Orang ini akan condong mencintai kepada istrinya yang terakhir, maka ditinggalkan yang ketiga dengan kezoliman, maka disini syaratnya tidak boleh menambah yang keempat, atau yang ketiga, atau yang kedua, kecuali dipenuhi syarat keadilannya. Karena jika tidak adil, jangan please membuat bencana. Yang tadinya kehidupannya normal, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada earthquake di rumah aman tentrem dengan satu istri, tidak ada ufo yang melayang-layang di dapur dari piring-piring terbang, Dan tidak ada earthquake dari goncangan di rumah, karena melompat-lompat istri pertama, minta diceraikan, Maka keadaan tentrem dan bahagia ini berubah menjadi api yang membara. Dikarenakan dia ingin menghidupkan sunnah, tadi kata si ustadz yang rojah adalah sunnah, ingin menghidupkan sunnah, namun lupa kepada syarat keadilan. Akhirnya menikahi yang baru, maka bagaikan kacang lupa dari kulitnya, Orang ini menikahi istrinya yang lebih muda, darinya, dan lebih cantik, akhirnya the blind love, cinta buta. Itu cinta buta, kira'ah biasa, kira'ah al-kisai cinta buti, ada imalah. Maka cinta buta ini membuat dia tidak berbuat adil. Maka yang tadinya kehidupannya tentram, ada earthquake goncangan di rumahnya, Ada UFO-UFO di dapurnya, terlempar UFO-UFO piring terbang itu dari rak-rak keluar rumah, Bahkan diinjak-injak terjadi earthquake, dan bahkan terjadi tsunami, dibuka keran-keran, dan juga tempat pencucian piring. Untuk ini semuanya, aku cuci piring, cuci, bla-bla-bla, ya sudah dibuka saja keran semuanya. Mogok kerja, karena ketidakadilan. Maka please, jika seorang suami tidak bisa berbuat adil dan condong kepada apa yang ada, Maka please, jangan ta'adud. Dan kami mempersaksikan permasalahan seperti ini banyak. Ikhwah yang mengadu kepada kita. Bahkan dari perempuan yang muda. Dimana seperti kebanyakan kaum muslimin, mereka takut kepada istrinya. Terutama afwan, seperti di tempat kita orang awak. Karena matrilianisme, matrilialisme. Bahwa perempuan itu dominan dari laki-laki. Karena mereka punya mamak-mamak dan sebagainya dari pihak kholah, bibik-bibik, Yang mendukung kehidupan dari istrinya perempuan dan anak-anaknya. Mereka para mamak-mamak istilahnya yang memikirkan masa depan. Suami hanya memberikan makan itu saja. Maka akhirnya perempuan dari beberapa warisan tidak mendapatkan laki-laki warisan. Kecuali warisan diberikan kepada perempuan. Dan ada juga yang memberat diri, wah dikasih warisan juga. Terus bagaimana? Sama apa tidak? Iya sama. Laki-laki dapat 50 persen, perempuan adiknya dapat 50 persen. Ini pun salah. Allah berfirman, Bahwa laki-laki itu mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Maka di sana kedoliman nyata. Banyak dari ikhwah-ikhwah kita pun saya tanya, Kamu tidak mendapatkan warisan? Tidak. Kenapa? Karena merantau. Kalau kamu merantau dan sukses membuat rumah makan sederhana, Membuat rumah makan minang, Membuat rumah makan rumah makan, Alhamdulillah. Namun, Sebagian dari ikhwah terutama salafi, Mungkin sibuk dengan belajar, Akhirnya merantau, Tidak sukses membuat rumah makan. Akhirnya dia juga butuh kepada warisan, Dan warisannya tidak dapat. Diberikan kepada adik-adik kakak-kakak perempuannya. Maka dari kebiasaan seperti ini, Akhirnya matrinia, Matrinia, Al-Muhim, Sifat cenderung, Kekuatan di pihak wanita, Itu sangat dohir di sana, Di puskesmas kita lihat, Semuanya perempuan, Yang mencatat, Kecuali satpam laki-laki. Kok kenapa satpam tidak ada juga emansipasi? Ya satpam harus laki-laki biar ditakuti. Oh gitu. Jadi butuh juga laki-laki mereka. Di puskesmas, Dicapil, Kebanyakan semua pemimpin-pemimpinnya perempuan. Dokter-dokter di puskesmas perempuan, Tukang catat, Dan juga apoteker perempuan. Tidak ada laki-laki, Kecuali satpam yang saya lihat. Al-Muhim, Itulah keadaan kami di Sumatera Barat. Maka, Pernikahan di sana pun, Tidak mengikuti sunnah. Seperti di pasaman dan yang lainnya, Mereka membayar mahar kepada laki-laki. Sehingga laki-laki sama seperti, Komoditi ekspor. Yang mana dia dibeli, Dibawa ke rumah, Mertuanya. Jadi dia, Tinggal di rumah gadang, Perumahan mertua indah, PMI. Dia tidak usah mikir, Beli rumah, Bangun rumah, Tidak usah. Lalu apa? Bawa koper. Isinya, Celana kolor, Kaos, Baju, Sarung. Nah, ada. Dia dibeli oleh pihak istrinya, Dan tinggal di, Perumahan mertua indah. Sudah selesai. Enak kan jadi raja. Naam dari segi itu. Namun setelah itu, Dia punya anak. Anak saya tidak mau disekolahkan, Di SD-SD umum. Tapi di, Ma'ad. Ada Ma'ad di sana, Muq'bil al-Wadi'i. Oh, Enak saja. Mau pikirkan masa depan dengan baik. Kita para mamak, Mamak, Holah, Ataupun paman dari pihak ibu, Lebih berhak daripada kamu. Yang hanya duduk, Nongkrong, Datang ke singgah sana, Mertua kamu, Kita lebih berhak. Itu kenyataan. Ada yang mengeluarkan dari, Ataupun al-muhim seperti itu, Kita katakan masa depan anak kamu kasihan. Iya tapi mamak-mamak, Holahnya, Bibiknya, Tidak mau Ustaz. Kamu bapaknya kan? Iya tapi kita di sumber ini, Bapak gak ada apa-apanya. Mamak-mamak mereka. Allah yakul, Ar-rijal kawamu na'alan nisa, Ar-rijal kawamu na'alan nisa. Laki-laki pemimpin dari perempuan, Di sini praktiknya tidak bisa. Seperti itu kenyataannya. Maka akhirnya, Para perempuan yang, Kebanyakan dominan. Maka permasalahan ini, Jika ada permasalahan dengan, Si laki-laki tadi, Laki-laki tadi sudah mulai tamak, Sudah tinggal di, Perumahan mertua indah, Matanya masih, Melirik ke tetangga, Ke perempuan yang lain di pasar, Dan sebagainya. Maka akhirnya membuat marah, The queen, Sang ratu, Maka diberikan ultimatum. Jika dalam waktu 30, Atau 3x24 jam, Kamu tidak, Menjauhkan pandangan kamu dari, Si fulanah, Yang sering bertemu di pasar, Karena dia jadi tukang ojek, Maka, Silahkan, Untuk meninggalkan, Perumahan mertua indah, Lalu bagaimana, Setelah di ultimatum, Dan memang masih tetap, Menjalin, Cinta kasih, Yang terlarang, Maka akhirnya, Koper yang dia bawa dulu, Disimpan di luar, Itu isharoh, Mana kopermu, Dimana ya di kamar, Enggak, Lihat di luar, Maknanya, Di kick off, Di drop out, Dari rumah, Itulah kenyataan, Kembali, Back to the point, Maka disini bagaimana, Kehidupan yang baik, Dari suami istri, Terutama orang awak, Kemudian, Berpikir, Dari suami ini, Yang mana dia hidup di, Perumahan mertua indah, Dan hidup di istana, Dan mempunyai the queen, Save the queen, Save the queen, Maka kemudian, Ada ide di pikirannya, The bad mindset, Katanya ustadz bilang sunnah, Anda juga menginginlah, Ta'adud, Wah langsung, Di ultimatum, Buang, The bad mindset itu, Dari kepala kamu, Persepsi itu dibuang, Kalau tidak, Maka akan menjadi huru hara, Terjadi earthquake, Dan ufo, Beterbangan, Dan, Koper, Yang tujuh tahun yang lalu, Dibawa di jinjing, Disimpan dengan keramat, Di atas lemari, Akhirnya, Dibuang, Di kick off, Di drop out, Dari rumahnya, Maka, Disana banyak istilah, Langkahi dulu mayatku, Baru, Kau menikah, Maka seperti ini please, Jika tidak bisa berbuat adil, Maka, Jangan ta'adud, Akhirnya kami mendapat, Kisoh yang banyak, Dari mereka, Dari teman-teman kita disana, Mengadu, Ustadz, Saya istri yang terbaru, Ya, Ada apa, Saya sudah menikah, Beberapa tahun, Ataupun bulan, Namun, Suami saya tidak pernah, Datang malam-malam, Kepada saya, Kenapa, Takut dengan istrinya, Lalu bagaimana jadi istri, Bagaimana berhubungan, Keluar dari pekerjaan, Jam 4, Mampir sampai maghrib, Terus, Pulang, Menginap di istrinya, Katanya, Kerja full time, Full day, Dua jam itu dipakai untuk saya, Itu full day-nya, Jadi tidak, Terbayang, Istrinya ini tidak tahu, Kalau suaminya menikah, Kenapa pulang jam menambang, Full time, Over time, Padahal dengan istrinya yang, Dua jam itu, Secara berbulan-bulan, Maka ini kezoliman, Maka banyak dari, Laki-laki yang, Dia gondrong bagaikan, Asad bagaikan singa, Namun di rumah, Dibotakin, Menjadi, Miau, Kucing, Dan kucingnya, Bukan kucing yang, Bulunya banyak, Alhasil, Seperti itu keadaan, Tipe laki-laki, Yang harusnya, Arijal, Qomuna, Al-Nisa, Maka, Saya tidak merendahkan mereka, Orang-orang yang tipe seperti ini, Namun, Mawas diri, Jangan teriak-teriak, Ta'ad-dud-zawjah, Minas-sunnah, Yang rojah, Ta'ad-dud-zawjah, Minas-sunnah, Please, Lihatlah diri kamu, Bisa berbuat adil, Bisa, Menginap, Di tempat istri kamu, Yang kedua, Waduh, Kayaknya susah, Ya sudah, Kalau susah, Karena saking susahnya, Jadi, Syak, Susah, Jadi, Ya sudah, Please, Jangan ada, The bad mindset, Di dalam otak kamu itu, Ta'ad-dud-zawjah, Bakatalkan, Daripada terjadi, Huruhara, Terjadi, Anarki, Di rumah, Itulah, Permasalahan, Yang kedua, Dari soal, Bahwa ta'ad-dud-zawjah, Dari sunnah, Dan soal yang kedua, Tadi apa? Al-adl, Dia adalah syarat, Maka, Jika kalian, Melaksanakan ta'ad-dud, Harus terpenuhi syaratnya, Harus diberikan hak-hak, Kepada istri yang kedua, Jangan takut dengan istri yang pertama, Dan, Jangan lupa diri, Bagaikan, Kacang lupa kulit, Dia dulu miskin, Beristri, Istri yang pertama, Mertuanya berbuat baik, Dibantu modal, Setelah menjadi rangkayo, Maka dia lupa, Bagaikan, Kacang lupa kulitnya, Kemudian, Dengan banyak uang, Dia ta'ad-dud, Padahal, Mertuanya yang membiayai dia, Jadi orang kaya, Padahal, Istrinya yang pertama, Banting tulang, Untuk membantu suaminya, Setelah, Banyak pundi-pundi emasnya, Direkeningnya, Dia nikah yang kedua, Ya tidak apa-apa, Pada dasarnya, Dengan syarat adil, Namun disini, Dia tidak adil juga, Istri yang kedua, Ditendang begitu saja, Karena, Sudah, Tidak zamannya, Tidak relevan, Tidak mengikuti zaman, Mesinnya sudah banyak yang, Bergoyang disana sini, Bunyi, Kikik, Dan sebagainya, Tidak original lagi, Maka akhirnya, Ingin yang mesinnya, Masih original, Akhirnya, Tidak adil, Maka ini haram, Kesimpulan, Barakallahu fikum, Adil adalah, Sarf, And justice for all, Untuk semua istri, Baik istri yang baru, Jangan istri yang baru itu, Dinikahi menjadi terdolimi, Tidak pernah, Suaminya pulang malam kepadanya, Tetapi hanya asriyah, Pulang aser saja, Katanya di kantor, Padahal di rumah istrinya yang kedua, Tetapi hanya asriyah, Ataupun, Tidak diberikan nafakah, Yang tidak sesuai, Dan sebagainya, Ataupun, Takut dengan, Istri yang pertama, Akhirnya dikurangi dari, Berbagai perkara, Maka ini tidak boleh, Ini soal yang kedua, Soal yang ketiga, Sudah cukup ya, Nanti lagi, Iya, Ya sudah, Kalau begitu, Kita cukupkan kajian kita, Tentang taadud ini, Dengan dua soal, Soal yang pertama apa, Kita muroja, Ada, Aplauan